Pada bulan Maret 1981, sebanyak 30 anggota tim anti-teror Kopasanda berhasil membebaskan sandera pesawat DC-9, Woyla, yang dibajak di bandara Don Muang, Thailand. Yang spektakuler, operasi pembebasan ini berjalan hanya dalam waktu 3 menit. Operasi raid yang sangat cepat, tim anti-teror Kopasanda itu sendiri dipimpin oleh Sintong Panjaitan. Kala itu Sintong masih berpangkat letnan kolonel. Sintong ketika itu baru saja memegang jabatan asisten dua operasi Kopasanda. Kopasanda adalah pasukan khusus TNI AD yang sekarang bernama Kopasus. Keberhasilan tim anti-teror Baret Merah bebaskan sandera pembajakan pesawat itu pun menuai banyak pujian. Seluruh personel yang terlibat dalam operasi pembebasan sandera semuanya dapat penghargaan bintang sakti. Penghargaan paling bergensi bagi prajurit TNI. Dikutip dari buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Parakomando, yang ditulis Hendro Subroto. Menteri Hankam merangkap Panglima Abri saat itu Jendral TNI M. Yusuf memuji abis pasukan Kopasanda. Terbukti, anak-anak kita mampu menyelesaikan peristiwa yang sangat berbahaya itu relatif dalam waktu singkat. Tiga menit, satu peristiwa yang lebih hebat dibanding dengan usaha penyelamatan yang sama di negara-negara lain. Begitu pujian yang dilontarkan Jendral M. Yusuf. Menurut Hendro Subroto, ucapan Jendral TNI M. Yusuf itu cukup beralasan. Sebagai gambaran, Operation NTB suatu operasi pembebasan sandera oleh pasukan Komando Israel ke NTB. Uganda benar-benar mengagumkan, walaupun mereka berhasil membebaskan sebagian besar sandera. Tiga orang sandera di antaranya tewas akibat friendly fire dalam operasi pembebasan sandera di Mogadishu, Somalia. Dua orang anggota SAS Angkatan Darat Kerajaan Inggris ikut menyerbu masuk ke dalam pesawat bersama tim anti-teror GSG-9. Dalam operasi pembebasan sandera pesawat DC-9, Woyla, di Bangkok. Tidak seorang pun sandera yang tewas atau mengalami cedera. Seluruh anggota tim anti-teror terdiri dari anggota kopasanda tanpa melibatkan tentara asing. Kalangan DPR juga mengungkapkan kegembiraannya atas sukses besar menyelamatkan sandera dalam pesawat DC-9 Garuda. Mereka menyatakan salut setinggi-tingginya kepada satuan tugas ABRI yang terlibat dalam operasi ini. Khususnya kepada para prajurit kopasanda yang berhasil melaksanakan tugas pembebasan sandera itu. Khalid Mawardi, anggota Komisi I bidang Hankam, luar negeri dan penerangan dari fraksi persatuan pembangunan menilai operasi kemanusiaan tersebut sekaligus memberikan citra yang tinggi tentang kemampuan ABRI kita di mata internasional. Apalagi operasi tersebut tidak sampai menimbulkan korban di antara para sandera. Dalam buku yang ditulis Hendro Subroto, Sintong juga mengungkapkan setelah sukses memimpin operasi pembebasan sandera pembajakan pesawat di bandara Don Muang, Thailand. Ia mengaku menerima banyak surat ucapan selamat dari kalangan militer baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Di antaranya berasal dari Komandan US Army Special Forces. Surat ucapan selamat juga diterima dari Angkatan Bersenjata Israel yang memberikan kesan baik tentang pelaksanaan operasi pembebasan sandera di Don Muang. Bahkan militer Israel memuji satuan Kopassus sebagai satuan anti-teror yang bertaraf internasional. Tidak hanya itu, Pers Singapura menyebutkan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Thailand dalam menangani masalah pembajakan sebagai contoh yang baik dalam kerjasama ASEAN. Pemerintah Jepang juga menyatakan penghargaannya kepada Indonesia dan Thailand yang telah mengatasi masalah pembajakan dengan baik. Kesempatan ini juga akan digunakan untuk mengajak semua negara memperkuat usaha bersama untuk mencegah terjadinya pembajakan semacam ini. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat atas nama pemerintah Amerika Serikat memuji keberhasilan penyerbuan tim anti-teror dalam pesawat Garuda. Ia menyatakan penghargaan atas sikap tegas dalam menghadapi pembajak. Namun demikian, tulis Hendro Subroto dalam buku, Perjalanan seorang prajurit para komando di Amerika Serikat pemberitaan keberhasilan pembebasan sandera pesawat DC-9 Woyla tidak menempati halaman utama. Hal itu disebabkan dalam waktu yang bersamaan di Amerika Serikat terjadinya penembakan terhadap Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan yang menjadi berita utama. Walaupun demikian, Ronald Reagan juga memberi ucapan selamat kepada Presiden Suharto. Hampir seluruh negara anggota ASEAN memberi ucapan selamat atas keberhasilan operasi tersebut. Terima kasih telah menonton!